Bagaimana mencipta generasi gemilang di Nusa Tenggara Timur 2015? Revolusi KIA bagaikan menabuh generang perang untuk perjuangan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Revolusi ini mulai digaungkan tahun 2010 bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi pada saat kelahiran yang saat ini menempati urutan salah satu yang tertinggi di Indonesia yakni 306 perseratus ribu kelahiran hidup untuk kematian ibu dan 57 perseribu kelahiran hidup untuk kematian bayi. Revolusi KIA ini adalah perwujudan semangat bersama antara masyarakat, lemaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan pemberdayaan perempuan, badan pemberdayaan masyarakat desa, badan koordinasi keluarga berencana nasional, dinas kesehatan, dan BAPEDA yang didukung oleh program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk urusan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Mengapa revolusi KIA perlu dilakukan? Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang terdiri dari banyak pulau, berbukit-bukit, dan padang savana yang luas, serta memiliki kekasan tersendiri untuk menuju pusat-pusat kesehatan memadai yang pada umumnya berada di kota kecamatan. Oleh karena itu, perlu sebuah solusi cerdas untuk ibu dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Revolusi KIA adalah cara-cara baru di luar kebiasaan pada umumnya dilakukan untuk perjuangan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Caranya adalah, pastikan seluruh anggota keluarga dan lingkungan peduli ibu hamil, galang keterlibatan aktif lembaga masyarakat dan kelompok-kelompok profesi, bantu pemerintah dalam upaya menekan tingkat kematian ibu dan anak. Jika kita sudah merasa pentingnya untuk menjaga ibu hamil, kita sudah terlibat aktif untuk peduli ibu hamil, dan memiliki kemauan bersama untuk memastikan anak lahir dalam keadaan sehat, maka kita di jalan yang benar untuk mencipta generasi gemilang Nusa Tenggara Timur 2015. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.